Kedokteran Pada dasarnya Nabi SAW Menyebutkan Allah SWT Menurunkan penyakit Melainkan juga Allah turunkan obatnya Setiap penyakit Itu ada pasti obat yang Allah SWT Turunkan bersama penyakit tersebut Maka kita setiap muslim Diperbolehkan untuk berobat Bahkan Nabi SAW Mengajur kepada kita Tadaw Sebagai bentuk ikhtiar kita kepada Allah SWT Ketika Allah uji kita dengan penyakit Maka kita berusaha untuk mencari sebab kesembuhan Dari Allah SWT Maka kita harus berusaha untuk berobat Hanya saja memang Dalam pengobatan yang kita gunakan Tidak boleh ada unsur disitu kesyirikan Atau hal-hal yang menyimpang daripada agama kita Kalau secara medis Apapun namanya Tabib kahdia Ataupun mantri kahdia Dokter kahdia Bahwa pengobatan tersebut Obat yang dia berikan kepada kita Atau metode dengan gerak-geri yang dia lakukan Ya secara medis terbukti bisa mengobati Atau mempengaruhi penyakit kita Maka silahkan kita menggunakannya Tapi kalau seandainya Si tabib atau siapapun yang mengatakan Dia bisa mengobati orang yang sedang sakit Dia menggunakan hal-hal yang dilarang dalam agama kita Seperti contoh Dia perintahkan kepada kita Untuk menyembeli hewan Ya sebagai bentuk sesajanan dan sebagainya Maka haram kita berobat kepada orang tersebut Atau dia berikan kepada kita jimat Ya kemudian Dia katakan ini bisa menangkal penyakitmu Menyembuhkan penyakitmu Maka haram kita berobat kepada dia Nah ini ya banyak contoh lainnya Ya seperti orang yang mengaku Dia mengatakan hal-hal yang gaib Dia bisa memindahkan penyakit Ya dari manusia kepada hewan Kepada telur dan sebagainya Maka yang beginian sama seperti dukun Tak boleh kita berobat bersama mereka Kepada mereka Nabi SAW bersabda Siapa saja yang mendatangi dukun Atau tukang ramal Kemudian mereka bertanya kepada dukun tersebut Dia benarkan apa yang dikatakan oleh si dukun itu Maka dia telah ingkar dengan ajar Nabi Muhammad SAW Maka oleh sebab itu Mari kita berobat Dengan pengobatan yang memang secara medis Bisa mengobati kita Atau dengan cara menggunakan ruqyah Kita bacakan Al-Quran, Al-Fatiha Kepada orang yang sedang sakit Atau sebagaimana Aisyar diallahu anha Melakukan kepada Nabi SAW Ketika beliau sakit Beliau bacakan Kulhuallahu ahad Kula'udzubra bin pala Kula'udzubra bin nasya Hembuskan di tangannya Kemudian diusapkan ke tubuh Nabi SAW Maka yang seperti ini disebut dengan ruqyah Yang dibolehkan dalam agama kita Wallahu ta'ala a'alam Terima kasih telah menonton!